oke kita lanjutin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena video bedanya bedanya oke kita lanjutin matematik script bagaimana menulis pembuktian kali ini kita akan menuliskan proof by cases pada pembuktian ini kita harus mencoba semua kemungkinan kemungkinan kasus yang akan terjadi dan semua domainnya kita harus coba jadi boleh dibilang kayak semacam metode brute force semuanya harus diujikan benar apa enggaknya contohnya di 4.1 buktikan bahwa jika integer n jika n itu lebih dari sama dengan 2 jika sorry jika n merupakan bilangan integer maka buktikan bahwa n akan kurang dari atau sama dengan n kuadrat oke jadi preposisi apa pernyataan awalnya adalah n adalah bilangan integer kemudian akibatnya maka n kurang dari sama dengan n kuadrat buktinya bagaimana ya kita coba aja misalkan saya buka whiteboardnya dulu kenapa nih ops tes ya preposisinya tadi apa tadi jika eh nah padulis baru n posit eh merupakan bilangan z gitu ya mana tadi bilangan integer maka maka berakibat gitu ya n akan kurang dari sama dengan n kuadrat kita coba kemungkinan ada berapa kasus ya misalkan n bernilai negatif negatif berarti mulai tak berhingga sebelum tak berhingga misalkan minus 3 min 2 min 1 kita coba ya berarti ini ada kasus pertama ya kasus pertama kalau kita coba berarti nanti n kuadrat eh sorry misalkan pada saat n sama dengan minus 1 maka n kuadratnya adalah 1 kemudian misalkan pada saat n sama dengan minus 2 maka n kuadratnya adalah eh 4 ya begitu juga seterusnya ya pada saat n yang adalah negatif n nya kurang dari 0 sorry ada saat n kurang dari 0 maka n kuadratnya pasti lebih besar atau sama sama dengan dengan n gitu ya dari sini kelihatan bahwa selalu lebih besar ya mau misalkan 3 apa n nya 3 minus 3 dikuadratkan juga pasti lebih besar oke berarti ini terpenuhi ya untuk kasus pertama terpenuhi kemudian kasus kedua n sama dengan 0 maka n kuadrat itu sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0 dimana nanti n sama dengan n kuadrat masih bener ya masih melingkupi kriteria ini ops bisa gak oke berarti ini terpenuhi ya sorry n kuadrat sama dengan n ya ada kasus kedua kasus ketiga kalau n nya kasus ketiga apabila n nya positif positif berarti mulai dari 1 2 3 dan seterusnya gitu ya kemudian kita coba kan pada saat misalkan n sama dengan 1 maka n kuadrat sama dengan 1 dimana disini kelihatan bahwa n kuadrat itu sama dengan n pada saat n sama dengan 2 maka n kuadrat sama dengan 4 nah disini kelihatan bahwa n kuadrat lebih besar lebih besar daripada n untuk kasus n sama dengan 3 kemudian ya n kuadrat sama dengan 9 berarti disini n kuadrat masih lebih besar daripada n nah begitu seterusnya jadi untuk semua bilangan positif sudah jelas memenuhi bahwa permasalahan ini ya ini terpenuhi semua buat yang negatif juga terpenuhi jadi disini kita harus buktikan kasus per kasus kasusnya adalah yang ini tadi yang pertama ini adalah kasus pertamanya ini kasus kedua ini kasus ketiga disebut bukti kasus per kasus kalau misalkan negatif gimana artinya kalau misalkan dia negatif seperti apa kalau dia bilangan 0 gimana kalau n nya positif gimana jadi kita akan harus menelaah semua kemungkinan yang terjadi ya ini memang perlu ini ya perlu memahaman kemungkinan yang bakal terjadi apa aja sih gitu ya nah kasus lain misalkan jika n adalah bulangan bulat example 4.2 jika n adalah bilangan bulat maka n kuadrat plus 3 n plus 2 merupakan bilangan genap gitu ya oke jika n adalah bilangan genap kita balik sini dulu kita buat halaman baru hapus gak apa ya ops n bilangan bulat gitu ya z maka berakibat gitu ya n kuadrat plus 3 n plus 2 adalah bilangan bulat bilangan genap ya genap apakah ini terpenuhi gitu ya kemungkinannya apa aja kemungkinannya kan disini bicara genap ganjil ya maka kita buktikan misalkan kasus pertama misalkan kalau misalkannya n nya 0 dulu deh biar gampang ya maka nanti kalau n nya 0 berarti q pernyataan q ya kita anggap sebagian q yang ini adalah p pernyataannya berarti nanti 0 kuadrat plus 3 kali 0 plus 2 sama dengan 2 ini adalah genap gitu ya bilangan genap oke itu kasus pertama kasus kedua misalkan misalkan kalau dia n nya genap misalkan atau kalau bilangan genap berarti n itu sama dengan 2 kali k gampangnya kan seperti itu ya nah kita buktikan misalkan kalau n sama dengan 2k berarti nanti q nya kenyataan q adalah 2k dikuadratkan ditambah dengan 3 kali 2 kali k ditambah 2 itu akan sama dengan berapa nih 4k kuadrat tambah 6k tambah 2 oke kita ketemu suatu bilangan seperti ini ya nanti ini juga sama dengan misalkan ada 2 kali k kuadrat plus 3k plus 1 oke misalkan sekarang ini kita anggap kita kasih nomor dulu ya misalkan lupa ya sebelum-sebelumnya misalkan ini adalah nomor 1 kita akan kerjakan yang lain dulu misalkan kita ambil ambil R sama dengan k kuadrat plus ini bagiannya kita sebut R ya 3k plus 1 ya kan maka q yang semula adalah q nya menjadi sambungan dari 1 ya ini di si 1 tadi yang ini q nya berubah jadi 2 kali R ini akan selalu bernilai genap coba aja meskipun ini jadi positif negatif 0 ini kalau misalkan kita coba misalkan kalau k nya sama dengan 0 maka R nya adalah 1 itu kan k nya berapa lagi k nya misalkan ganjil 1 1 kuadrat tambah 3 ini berarti nanti menghasilkan R sama dengan 5 k nya genap misalkan ini 2 4 kuadrat tambah 6 10 tambah 2 sama dengan R sama dengan 11 misalkan berapapun nilainya nanti kalau kita kalikan 2 berarti nanti jadinya genap gitu ya nah ini terpenuhi bahwa q nya tetap jadi bilangan genap ya kan ini q pertama dia adalah bilangan genap juga kasus pertama oke berapapun nilai disini berapapun nilai R yang didapat pasti kalau 2 dikali R pasti jadi bilangan genap kan kalau disini yang kasus pertama pada saat n sama dengan 0 dia 2 apa n yang sama dengan 0 pernyataan q nya jadi bernilai 2 oke kita coba lagi kasus ketiga eh jadi paling hijau deh kita ambil yang hitam ups kasus ketiga kasus ketiga gitu ya n n sama bernilai ganjil ganjil atau boleh dibilang n itu sama dengan 2k plus 1 ya maka kalau misalkan seperti ini q pernyataan q menjadi 2k plus 1 dikodratkan ditambah dengan eh sorry 3 kali 2k plus 1 plus 2 itu sama dengan 4k kuadrat tambah 4k plus 1 tambah 6k plus 3 plus 2 ini kita dapat berapa dengan 4k kuadrat 4 tambah 6 plus 10k 10k berapa nih 6 ya ya telah dulu ya siapa tahu saya salah ya 4k 10k plus 6 berarti sama dengan kan sebenarnya 2k 2k kuadrat plus 5k eh plus 3 nah sekarang seperti yang semua sebelumnya kita buat misal ya misal r r adalah 2k kuadrat plus 5k plus 3 ini pernyataan yang satu lagi buat kasus ketiga ya ingat ya setiap kasus ini ini apa saling terpisah ya jangan disamakan kalau disini r nya ini kenapa r nya disini berubah ya karena r nya sudah terpisah ya terpisah kasus ya berarti nanti disini kita peroleh gitu ya q sama dengan 2 kali r apa yang terjadi ini pasti jadinya adalah genap lagi oke berarti nanti ada kasus ketiga jadi pada saat bilangannya 0 dia tetap jadi genap pada saat bilangan genap dia tetap benar-benar pada saat n nya juga ganjil q nya juga tetap genap jadi pernyataannya benar ya bahwa dengan apa dengan apa tadi metode pembuktian dengan kasus per kasus ini kelihatan bahwa disini apabila n n adalah bilangan bulat kemudian maka n kwadrat plus 3 n plus 2 itu pasti akan bernilai genap oke ini juga terbukti bahwa ini adalah salah satu contoh penjelasan kasus per kasus jadi kita harus tahu benar-benar kasusnya apa yang kemungkinan yang terjadi apa aja ya memang trik triknya disitu ya trik membuktiannya oke nah contohnya oke kita sambung ke video lain biar gak terlalu berat videonya